Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas ponis hukuman sumur hidup kepada terdakwa Heri Wirawan terkait kasus pelecehan seksual terhadap 13 orang santriwati. Pateri banding yang disampaikan tertulis berdasarkan hasil pengamatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan menjelis hakim pengadilan negeri kelas 1A Bandung. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung telah menjatuhkan hukuman sumur hidup kepada Heri Wirawan atas kasus pelecehan seksual terhadap 13 orang santriwati ya. Fondis hukuman sumur hidup oleh majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang menuntut tertakwa hukuman mati dan kebiri kibia. Terkait putusan majelis hakim tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pun mengajukan banding. Meski materi memori banding tidak dijelaskan secara rinci, nomor banding tertulis tersebut disampaikan berdasarkan hasil pengamatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan majelis hakim. Perkara Heri Wirawan, pada hari ini kita mengajukan banding atas putusan majelis hakim sekira 6 hari yang lalu. Dan hari ini JPU telah mendaftarkan bandingnya ke PN Kota Bandung. Ini alasan bandingnya apa? Alasan banding nanti bisa kami jelaskan lebih lanjut, tentu ada JPU yang akan menjelaskan. Sebelumnya, terdakwa Heri Wirawan di Fondis Pidana Penjara seumur hidup oleh majelis hakim, kata terbukti secara sah dan meyakinkan, lakukan pemerkosaan terhadap belasan santriwati, dan juga anak didiknya sejak tahun 2016 lalu. Dalam putusan hakim juga disebutkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diwajibkan membayar restitusi kepada korban dengan total 331 juta rupiah. Kementerian Pian Kuala